Hai, selamat datang kembali di youtube channel ku, Ponyx Megawati Nah, seperti yang udah kalian baca sendiri di judul maupun di thumbnail Bener banget, di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian Gimana caranya aku bikin lampu tidur yang ini nih, keliatan kan? Percaya nggak, ini cuma dari 4 lembar kertas ukuran A4 Nah, kalau kalian penasaran gimana cara aku bikinnya Kalian tonton terus videonya sampai akhir Jangan sampai di skip supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi penting yang ada di dalamnya Oh iya, aku mau ngingetin dulu buat temen-temen disini buat bener-bener tonton videonya dari awal sampai akhir Soalnya ini segi dikit Memang sih dari kertas, cuman step-stepnya tuh bener-bener harus diperhatiin baik-baik Biar nanti tuh bisa jadi kayak gini nih Oh iya, buat temen-temen yang baru mampir ke youtube channel ku Hai, selamat datang Perkenalkan nama kuponis Megawati Dan di channel ini kalian bakal temuin banyak banget video seputar DIY So, jangan sampai ketinggalan Klik dulu subscribe-nya di bawah sini Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian nggak ketinggalan video-videoku yang selanjutnya Oke, jadi kita nggak usah berlama-lama lagi Langsung aja ke video pembuat tanya Oke, jadi alat dan bahan yang kalian butuhin untuk proyek kali ini Yang pertama kalian butuh kepala lampu dan juga lampunya Disini aku pakai lampu yang 5W Next, kalian butuh penggaris Terus kalian butuh tool dot kayak gini Ini sebenarnya untuk kerajinan clay gitu Cuman aku pakai karena ini ujungnya kecil gini Jadi sangat amat membantu nanti untuk proses tekuk-menekuk kertasnya Oke, tapi kalau kalian nggak punya kalian bisa ganti pakai pensil aja sih Nggak apa-apa Next, disini kalian butuh tali Disini aku pakai tali makram Tapi kalau kalian nggak punya kalian bisa ganti ini pakai benang ataupun senar ya Terus ada glue stick Gunting Pelubang kertas Yang terakhir kalian butuh kertas cover Nah, disini aku ukurannya pakai A4 ya Oke, jadi itu aja bahan-bahan yang kalian butuhin untuk proyek kali ini Kita langsung aja ke video pembuat tanya Oke, jadi langkah pertama disini kalian ambil dulu satu kertasnya Terus habis itu kita mulai bentuk polanya ya Oh ya, aku bakal taruh patternnya disini kalau kalian masih agak bingung Jadi kalian bisa ikutin aja patternnya kayak yang ada disini ya Kita tandain 7 cm 7 cm ya Terus tinggal kita tarik garis aja sesuai sama patternnya tadi Atau tanda-tandanya tadi Oke, tuh kalian udah lihat ya Terus habis itu tinggal kalian lipat aja Sesuai sama tandanya Nah, ini kalian benar-benar harus pastiin kalau ini lipatannya tuh Rapi gitu loh Nih kayak gini nih Oke, yang satunya juga sama Nah, terus kalau udah kayak gini Kalian puter balik kertasnya Kayak gini Terus kalian lipat jadi dua Terus dibuka lagi lipatannya Terus kalian lipat dari yang ujung sebelah sini ke garis tengah ini Sama yang sebelah sini juga Terus kalau udah kayak gini Kalian balik lagi Kalian balik lagi kertasnya Dan kalian ketemuin ujung sini sama garis pertama ini Nah, terus dibuka Habis itu kalian ketemuin garis ini Atau ujung sebelah sini Ketemu sama garis paling atas ini Oke Nah, jadinya bakal kayak gini Terus kalian puter Dan kalian lakuin hal yang sama Kayak tadi Oke, jadinya bakal kayak gini nih Sekarang kita bikin garis miring Temuin garis pertama ini Sama ujung sini Kayak gini Kelihatan kan garisnya Tuh Terus habis itu Dari sini ketemu sini Jadi let satu garis ketemu gitu Oke, kayak gini ya Nih Jadi gak ke garis ini Tapi lompat satu ke garis yang sini Ini juga sama Lompat satu ke garis yang sini Lompat satu ke garis yang sini Paham ya? Ini memang step-stepnya Agak sedikit rumit Tapi Kalau kalian bener ngelakuinnya Itu worth it banget Serius Hasilnya tuh cakep banget guys Gak bohong Seperti ini Oke, udah Satu sisi ya Terus sekarang kita balik Bikin garis lagi Tapi Ke lain arah Kayak gini Berarti kita harus tarik garis Dari ujung sini Kesini Biar dia tuh Ketemu gitu garisnya Nah, nih Dia jadi Ngebentuk kayak Segitiga Nah, kalian lakuin hal yang sama Ini kan tadi udah tarik garis disini Ini kita lompatin Berarti disini Terus kita tarik garis Ke ujung sini Kayak gini Kan Kelihatan kan Jadi Ngebentuk kayak Ketupat gitu Lakuin hal yang sama Lakuin hal yang sama Sampai selesai Oke Nah, jadinya bakal kayak gini Nah, jadinya bakal kayak gini Sama kan kayak yang di pattern Di gambar itu Terus abis itu kita lipat kayak gini Dan kita tekuk Kedalem Nah, kayak gini ya Nah, kita tekuk ke dalam Kayak gini Lakuin hal yang sama Di setiap garis Yang udah kita bikin tadi Nah, kalau udah hasilnya bakal kayak gini Terus kita lipat lagi Kan tadi kayak gini Terus kita balik lagi Dan kita lipat Kayak bikin kipas Nah, jadinya bakal kayak gini nih Ini kan disini ada segitiga Dan satu ketupat Nah, yang segitiga ini Kita tekuk ke dalam Tekuk ke dalam kayak gini Ngikutin garisnya ya Pelan-pelan aja Biar rapi Nah, kayak gini Lakuin hal yang sama Di Segitiga yang lainnya Kalau kalian stepnya bener Jadinya bakal kayak gini Terus abis itu Kalian buka Dan kalian lipat Ini garis yang ini Kedalam Kayak gini Oke Jadinya bakal kayak gini nih Terus yang bentuk ketupat ini Yang bagian tengah kita Dorong ke dalam Sambil kita pegang ujung ini ya Ini kita rapiin Dan sambil kita Tekuk ke dalam gitu Yang ini juga Nah, sampai jadi kayak gini Paham kan sampai sini Lakuin hal yang sama Di Sisa gambar ketupat Eh Di sisa garis ketupat yang lainnya Kalau kalian ngelakuin step-stepnya bener Bakal jadi kayak gini Bakal jadi kayak gini nih Paham ya Nah, kalian bikin pattern yang sama kayak gini Satu kertas lagi ya Jadi kita bikin pattern ini dua Nanti yang satunya Eh, yang dua kertas lainnya Bakal beda pattern lagi Oke guys Jadi aku udah bikin dua Di pattern yang pertama Terus sekarang ini kita singkirin dulu Nah, untuk pattern yang kedua ini Aku bakal tulis Aku bakal cantumin gambarnya disini ya Cara pertamanya sama Kalian bagi tiga dulu Ini Nah, kayak gini Tadi kan yang pertama itu Kita harus balik dulu Baru kita lipat gini kan Nah, tapi yang sekarang itu Jangan dibalik Terus kita lipat aja Dibuka Terus bagian ujung sini Sama ketemu sini Dan ujung yang satunya juga Jadinya bakal kayak gini ya Nah, kalau udah kayak gini Baru kita balik nih kertasnya Dan kita lipat Kayak yang tadi Ujung sini ketemu garis pertama Terus ujung yang ini Juga ketemu garis yang paling Atas ini Terus kita balik Dan lakuin hal yang sama Oke, jadinya bakal kayak gini ya Nah, terus ini kita bikin kayak kipas gitu Nah, sekarang bagian segitiganya itu Yang ujungnya tuh Yang ujungnya tuh di bawah gini Tadi kan Kayak gini Nah, sekarang kayak gini ya Ini menghadap ke atas nih yang paling ujung Paham? Terus kita iniin Nah, kenapa harus beda pattern Jadi, kayak gini loh konsepnya asik Dia bakal nyambung kayak gini Wait Ini kita buka dulu ya Kenapa ini beda Patternnya Soalnya Kalau misalnya ini kita Lipat Ini bisa Kita sambungin kayak gini Nah, jadi dia tuh bakal nyambung gitu Dan gak keliatan nanti Tapi kalau misalnya sama Nih, aku ambil pattern yang sama ya Ini tuh nanti dia gak bakal bisa nyambung gitu Tuh Kan, beda Nih Jadi gak bisa jadi cantik gitu guys Paham ya? Oke Ini kita balikin dulu Ke tempatnya Kita ambil ini Dan sekarang kita mulai garisin Sebenernya posisi garisnya sama Cuman yang awal itu sekarang di sini Dari sini Kan tadi pattern yang pertama tuh dari atas ya Nah, sekarang kita ubah dari bawah Paham ya? Yuk, kita sekarang mulai Kalau udah kayak gini Kalian bisa balik Dan mulai Lipat-lipatin Kayak gini ya Terus Tinggal kita Nah Ini nih Bagian ini tuh Ada satu bagian yang Gak segitiga kan Kita lompatin Dan kita tekuk Yang segitiga ini Gini Sama Lakuin hal yang sama Di segitiga yang lainnya Nah, ini yang terakhir Juga ditekuk aja Nah, jadinya Bakal kayak gini Ada sisa Dua di pinggirnya Terus sama Yang ini juga Kita lipat Kedalam Terus kita jadikan satu Nah, yang ini Kita tekuk kayak gini Dan kita lanjutin Di Ketupat Yang sebelahnya Nah, jadinya Bakal kayak gini ya Nih Terus lakuin Hal yang sama Di Bentuk ketupat Yang lainnya Sekarang Kalian bikin Sama kayak Pattern yang kedua ini Di kertas yang terakhir ya Oke, jadi disini Udah ada dua pattern Yang sini adalah Pattern yang pertama Dan yang sebelah sini Adalah pattern yang kedua Terus Habis itu Kita tempelinya Selang-seling ya Jadi ini adalah Pattern pertama Dan kedua Nah, ini kita agak Pipihin dulu Dipipihin dulu Terus Habis itu Kalian Kasih lem Di sini Di kotak pertama ini Dan Di Yang bawah ini Paham ya Kayak gini Terus langsung kita Tempelin Jadi satu Nah, jadinya Cakep kan Terus lakuin hal yang sama Ini kan tadi Pattern pertama Kedua Terus nanti kita Ambil lagi Pattern yang pertama Dan Gabung sama Pattern yang kedua Paham ya Oke Nah, terus ini kita Balikin ke Semula Seperti ini Nah, kayak gini ya Jadinya nih Ini udah Empat jadi satu Jadi kayak alat musik Apa gitu Yang Apa sih? Gak jelas Terus habis itu Kalian ambil Pelubang kertas Kalian bisa pakai Yang kayak gini Atau lebih baik lagi Pakai yang satu Itu loh Cuma satu Tapi karena aku Gak punya Jadi aku pakai Ini Nah, yang kita Lubangin itu Yang di Ini Kan ada Yang Segitiga sisa Ini kan Nah, yang di Daerah sini Yang kita bakal Lubangin Nah, yang ini Yang segitiga kayak gini Itu jangan Dilubangin ya Ingat Yang segitiga kecil Bukan segitiga besar Terus Ini bagian ujung sini Jangan kita Lubangin dulu Karena nanti Ini bakal kita Jadiin satu Sama ujung yang Sebelah sana Jadi kita Lubangin di Mulai dari kedua Sampai seterusnya Paham ya Nah, caranya Gampang banget Ini kalian Tinggal Kayak ginin aja Terus Pasin Garis ini Di garis Yang Sini Nah Sampai dia Mentok Kayak gitu Sampai dia Mentok Kayak gitu Baru Kalian Lubangin Nah Kayak gini ya Hasilnya Kalian Lakuin hal yang sama Di sisa Segitiga Segitiganya Nah Yang ujung sini Jangan dilubangin dulu Guys Nah Terus kita Gabungin dulu Sama kayak tadi Ini kotak sini Yang dilem Sama yang Bawah ini Yang dilem Diin satu deh Nah Ini dia udah Bersatu Terus baru Kita lubangin deh Yang ini nih Sisanya Oke Nah Jadi kan Lebih rapi Gitu Sekarang Kalian Ambil Tali Yang udah Kalian Siapin Dan Kalian Masukin Ke Setiap Lubangnya Itu Ini Ini bakal Kayak gini Tapi ini Jangan Kita kencengin dulu Terus Kita ambil Lampunya Nah Ini kita Masukin dulu nih Lampunya Ini kita buka dulu Kita pasang dulu Lampunya Terus Ini lampunya Kita masukin dulu Kesini Nah Kalau udah Kayak gini Baru Ini juga Kita masukin Talinya Dan kita Barik Kayak gini Habis itu Baru Kalian Bisa Tarik Sampai Rapet Nah Nariknya Pelan-pelan Aja Biar Nggak Sobek Percayalah Ini Sangat Cantik Nah Terus Habis itu Tinggal Kalian Ikat Simpul Biasa Biar Lebih Kenceng Disini Aku Ikatnya Dua Kali Sekali Sebenarnya Cukup Nah Terus Sisa Talinya Ini Kalian Bisa Gunting Nah Ini Yang Bagian Dalamnya Ini Nggak Usah Kalian Lem Nanti Dia Udah Tuh Dia Udah Nyesuaiin Diri Sendiri Jadi Nggak Bakal Gerak Gerak Juga Sih Nggak Bakal Copot Dan Ini Udah Selesai Guys Kalian Bisa Gantung Ini Di Sebelah Tempat Tidur Kalian Atau Di Manapun Yang Kalian Mau Di Ruang Tamu Juga Cakep Banget Si Ini Lihat Pasti Nggak Ada Yang Punya Deh Percayalah Ini Bisa Banget Jadi Ide Bisnis Guys Nah Jadi Itu Dia Tadi Step By Step Dan Gimana Caranya Aku Bikin Lampu Tidur Yang Ini Gimana Apakah Ini Bisa Banget Dijadiin Untuk Ide Jualan Atau Cocok Banget Untuk Bikin Kamar Lebih Aestetik Kalian Boleh Banget Komen Di Bawah Oh Ya Buat Teman Teman Yang Baru Mampir Ke Youtube Channel Silahkan Klik Dulu Subscribe Di Bawah Sini Dan Juga Nyalakan Lonceng Notifikasinya Supaya Kalian Nggak Ketinggalan Video Video Yang Selanjutnya Oke Jadi Sekian Dulu Video Dari Aku Kalau Dirasa Video Ini Sangat Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Kasih Like Comment Dan Share Kesemua Teman Teman Kalian Kalau Ternyata Bikin Cover Lampu Kayak Gini Gampang Banget And See you On The Next Video Adios